Nah apakah waktu setelah mencuci kedua tangan, kanan dan kiri, apakah perlu kita ngambil air lagi untuk mengusap kepala? Dalam hadis ini tidak disebutkan, bahwa diambil air lagi untuk mengusap kepala. Maka sebagian ulama berpendapat dan datang dalam sebagian hadith, bahwasannya boleh kita tidak usah mengambil air lagi, cukup sisa air di tangan kita, karena masih ada basahnya kita gunakan untuk usap kepala, karena kepala bukan untuk dibasahi, kita tidak sedang mandi junub, maka cukup diusap saja dengan sisa air yang ada di tangan, maka sudah cukup. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau ternyata tangannya sudah tidak basah, jenggotnya masih basah, maka dia ambil dari basahan jenggot untuk usap kepala. Tidak perlu mengambil lagi air tersendiri. Ini pendapat sebagian ulama, dalam suatu hadis dari sunan Abi Dawud, Nabi SAW mengusap kepalanya dengan sisa air yang ada di tangannya, berarti Nabi tidak mengambil lagi. Maka seorang kalau sudah berwudu, kumur-kumur, kemudian wajah, cuci tangan kan, cuci tangan kiri, sudah langsung begini aja bisa, boleh. Dan hadisnya dihasankan oleh Syahal Bani dalam sunan Abi Dawud, boleh. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW di sebagian yang dihajar menyebutkan, kemudian Nabi mengambil air lagi, segenggam air, kemudian Nabi goyangkan tangannya, artinya tidak digoyurkan di kepalanya, tapi dia ambil air terus dia buang, supaya tinggal sisa air sedikit, kemudian dia pun mengusap kepalanya. Jadi boleh dua-duanya, boleh antum berwudu, setelah tangan langsung usap kepala, boleh antum ambil sedikit, tapi antum jangan goyurkan, cukup antum goyangkan tangan, kemudian antum sisa air tersebut, antum buat cuci atau usap kepala. Kemudian datang dalam riwayat yang lain, riwayat Nasa'i, dan Nabi sekaligus dari kepalanya, beliau mengusap telinganya. Dalam riwayat yang lain juga, daun telinganya bagian dalam dengan kedua telunjuknya, dan bagian luar dengan kedua jempolnya. Seperti ini. Jadi, sekali saja. Karena sebagian orang, tiga kali. Sekali, kemudian tiga, tiga kali. Yang benar, sekali saja, kemudian turun telinga juga, sekali. Begini caranya. Bersihkan dalam boleh, sama luar. Ya, sekali. Dalam sebagian riwayat, Nabi memasukkan kedua, jadi telunjukkan ke lubang telinganya, atau di daun telinganya. Baik. GT Original Terima kasih telah menonton!